Partai Amanat Nasional atau PAN belum menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang juga Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan, usai melakukan kunjungan kerja peninjauan harga sembako di Pasar Pon Kerangan, Kabupaten Temanggung pada Senin siang. Zulkifri Hasan menjelaskan penentuan Capres dan Cawapres 2024 akan menunggu hingga Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB selesai. Partai Amanat Nasional atau PAN mempunyai mekanisme tersendiri dalam melakukan atau memutuskan kapan deklarasi dukungan terhadap Capres-Cawapres pemilu 2024.